Hai saya tinggal cari saja teksturnya yaitu namanya wheel nah jadi disini kan ini ada SD rims nah saya akan tambahkan modenya Halo bos I'm so sorry percobaan terjurus myself my name is butuh sehat ketahuan ada masalah soalnya roda teksturnya itu hilang jadi dia hanya modelnya saja seperti Rodal tapi teksturnya malah tetap warna putih permasalahan itu awalnya saya pernah alami perebutan tekstur dan juga model modelnya formatnya kan DFF nah disini kasusnya modelnya sudah ada cuma di mode loader masih ada ternyata saya pastikan yang lain contohnya adalah disini awalnya saya kasih modelnya adalah begini ya di wheels jadi saya itu bingung saat itu kenapa bisa ada begini kemudian SD rims ini di data Maps vehicle mode juga punya settingan kira-kira seberapa besar nanti begitu kan bagaimana modelnya dan apakah dia akan sumnya teksturnya bagaimana posisi kayaknya ya lebih tepatnya seperti posisi tidak tahu lagi awalnya saya ya cuman setelah saya menemukan solusinya di mode loader ini saya tinggal cari saja teksturnya yaitu namanya wheel nah jadi disini kan ini ada SD di rims nah saya akan tambahkan modenya yang namanya wheels wheels dengan rims kedalam model yang sama boldernya oke saya pastikan nah itu saya copy tadi setelah saya copy ternyata caranya waktu itu kita bisa tulis wheel wheel di pencarian wheel tunggu beberapa saat itu dari lokasinya setelah ditemukan itu ternyata untuk modingan dari rodanya ya pelet dan band itu dia berbenturan antara model dan tekstur jadi disini keputusan terakhirnya itu ada di penghapusan satu mod saja apakah dari folder wheelsnya atau dari SD rimsnya jadi itu ada di keputusannya bos aja gitu hapus salah satunya supaya nanti teksturnya nggak nabrak gitu ya karena modelnya sama tapi teksturnya beda gitu ya bosnya karena yang memanggil model kan cuma model aja gitu modelnya ganti tapi teksturnya kan diatur dari modelnya gitu kan ya jadi saya disini saya langsung ganti aja wheelsnya nah jadi yang saya hapus itu adalah wheels sementara yang saya biarkan adalah SD rims kenapa kalau seandainya saya biarkan wheel stain SD rims bersatu di peletnya itu akan menyebabkan dia warnanya tetap putih bahannya putih tekstur peletnya putih jadi semuanya serba putih untuk laptop speak kentang seperti saya sangat bagus sekali cuman kebetulan ada yang tanya juga bos ya itu problemnya ini memang sangat complicated dan perlu untuk ya diselesaikan di fix bagaimana supaya masalah bahan putih ini tidak ada lagi gitu ya jadi cukup caranya tadi ulang lagi yaitu cari kata kunci wheels supaya saat itu seharusnya pakai wheel oke pelet peletnya itu ada cuman foldernya aja yang terpisah disini kan sama-sama foldernya mudloader cuman setelah itu ada slash wheel ada SD rims nah akhirnya bisa lah dihapus salah satunya misalkan aja disini adalah wheels ini nggak dipakai disini rims oke saya akan hapus wheels oke hasil hapus wheelsnya telah berhasil akhirnya sekarang saya bisa untuk menggunakan tekstur dari dari mobilnya maksudnya dari bahan mobilnya dari peletnya jadi seperti normal lagi tidak ada putih jadi selama ini kalau misalkan ada problem lagi kenapa tekstur dari misalkan face atau model dan tekstur lainnya itu menjadi putih itu sering tabrakan model ya jadi modelnya harus satu saja teksturnya boleh banyak tapi paling tidak harus cocok gitu ya dan jangan lupa untuk SD rims ini bus bisa dapatkan linknya di deskripsi kalau mau kalau yang lebih official lagi ada linknya di banyak sumber yang menyediakan banyak sekali bagus sekali kualitas dari veletnya sangat mantap semoga membantu dan terhibur ruasnya karena velet ini sering ngebak kalau sudah banyak sekali saya pastikan di mod loader nya itu banyak tekstur bisa juga ada masalahnya di text di workshop itu menambahkan terlalu banyak wheels namanya beda ya teksturnya dimasukkan disini tapi modelnya sama jadi pernah bisa dapat masalah seperti itu caranya ya paling tidak harus di replace satu saja satu tipe wheels itu modelnya sama teksturnya satu kali nah kalau misalkan ingat ada yang yang lain seharusnya dihapus dulu ya karena memang untuk replace di GTA 3 untuk model GTA 3 image ini agak complicated karena ketika menghapus file dari GTA nya langsung itu tanpa di backup itu memang sering tabrakan sekali antara tekstur dan model jadi itu memang bikin trouble biasanya dan disini saya coba untuk fix dan dengan pelan-pelan sehingga terus bisa dapat tahan sekian dari saya penyakit semoga membantu terima kasih